Dan kita akan ngobrolin seputar Dividend Investing Strategy, teman-teman Nah, jadi Orang banyak salah kaprah tentang Dividend Nah, teman-teman sebelum kita ngomong lebih lanjut Maka teman-teman harus sadar bahwa apa? Bahwa kalau kita mau berbisnis Kita nanam modal di sebuah perusahaan Di sebuah usaha Baik usaha yang kita bangun dari awal Atau usaha yang kita bangun Barengan sama teman-teman kita Kongsian, istilahnya seperti itu Atau ada sebuah perusahaan yang dimana Saya mau, saya diajak untuk Yuk tanam modal yuk Untuk pengembangan bisnis perusahaan Atau bisnis tersebut Maka yang paling penting Yang Anda harus dapatkan adalah apa? Bukan sertifikat Memilikinya Bukan cuma di situ Tapi yang Anda harus dapatkan adalah Bagi hasil Setuju nggak? Berapa banyak perusahaan Kalau nggak gini Berapa banyak bisnis Yang baru di develop Baru di Mulai Tahun pertama Belum bisa bagi hasil Tahun kedua Belum bisa bagi hasil Tapi masalahnya Tahun ketiga Tahun keempat Tahun kelima Nggak pernah bagi hasil Kira-kira teman-teman Mau nggak invest di perusahaan seperti itu? Nggak Iya kan? Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah Bagi hasil Oke? Nah, sekarang Pertanyaan gini Orang yang menjalankan bisnisnya Mereka mungkin dapat gaji Oke? Tapi saya kan pasif Saya nggak dapat gaji Saya kan pasif Lembar saham saya Lebih sedikit Saya nggak mungkin Minta posisi Sebagai Direktur Komisaris Dan lain-lain sebagainya Nggak mungkin Kenapa? Saham saya kecil Maka Ketika kita Dalam posisi Sebagai pemegang saham Pasif Atau Minoritas Dalam arti minoritas ini adalah Saya bukan Pengendali Saya tidak lebih dari 5% Suara saya itu Tidak signifikan Maka Teman-teman Tidak bisa mendapatkan Income dari Apa ya? Teman-teman tidak bisa Mendapatkan income dari Gaji Oke? Yes, oke Mungkin teman-teman Coba apply di perusahaan tersebut Eh, diterima Oke, dapat gaji Tapi kita bicara Mengenai investor Mengenai investasi Maka ketika kita Investasi dalam Skala yang lebih kecil Bukan tergolong Pemegang saham Pengendali Maka kita pasti Nggak punya Dapat gaji Kita nggak punya posisi Dan lain sebagainya Maka Teman-teman Apa yang Anda harapkan Dari investasi Anda Bagi hasil Oke Jangan mikirin Ya nanti kalau Saya menaik Saya jual Kita bicara Mengenai bisnis Real dulu Teman-teman Teman-teman buka Bisnis real Teman-teman bangun Bisnis Teman-teman online Jualan online Afiliate Dan lain sebagainya Yang Anda inginkan Apa sih? Yang Anda inginkan Adalah kan Income Nah Bicara mengenai income Dalam sebuah bisnis Bisa didapat dari dua Income dari Gaji Operasional kita Atau income dari Keuntungan Nah Bicara keuntungan Kembali lagi Kalau saya satu-satunya Pemilik Bisnis tersebut Pemegang saham Dalam bisnis tersebut Maka 100% Dari keuntungan Bisa menjadi Hak saya Kalau mau Dibagikan semuanya Tapi kalau saya Hanya adalah Satu Dari sekian banyak Pemegang saham Dari perusahaan tersebut Lain sehingga Gak usah jauh-jauh deh Ada 10 pemegang saham Teman-teman Buka usaha Berlima Misalnya Berlima Masing-masing Sama rata 20% 20% 20% 20% Maka teman-teman Punya hak 20% Dari keuntungan Tapi yang jadi masalah Di sini adalah apa? Yang jadi masalah Di sini adalah Pernah gak Perusahaan tersebut Bagi hasil ke Anda? Atau Ketika sudah Setahun lewat Dua tahun Tiga tahun lewat Gimana nih bagi hasilnya? Aduh belum bisa nih Kenapa? Karena Dananya Butuh dipakai Buat operasional Dananya butuh Dipakai buat Renovasi Dananya butuh Dibuat untuk Dipakai untuk Membeli peralatan Tambahan lain-lain Sebagainya Gak bisa bagi hasil Nah Poin yang paling penting Dalam bagi hasil adalah Duitnya ada Setuju gak? Gak ada gunanya Teman-teman Jualan Profit Tapi semuanya piutang Belum dibayar Secara pembukuan Oh ada profit Tapi secara cash flow Belum masuk Maka bagi hasil pun Kagak bisa Kan disitu Jadi teman-teman Jadi Ketika kita memiliki Sebuah bisnis Yang bisa bagi hasil Bukan hanya Ke beberapa orang Tertentu Dalam bentuk gaji Tapi bisa membagi Semua pemegang saham Bagi hasil dari Keuntungan Bisnis perusahaan tersebut Maka ada dua hal Yang teman-teman harus lihat Dan ini merupakan Hal yang paling penting Dalam bisnis Pertama Cashnya Ada Itu yang pertama Oke Cashnya Ada Yang kedua adalah Pemegang saham Mau yang pemegang saham besar Ataupun kecil Memiliki Hak Bagi hasil Yang sama besarnya Sesuai dengan Lembar saham yang Mereka miliki Oke Nah Jadi Ketika kita Berinvestasi Membeli saham Di pasar modal Yes Mungkin teman-teman Disini Orientasinya adalah Capital gain Saya beli di swing low Saya jual di swing high Yaudah Dapet capital gain Oke Saya beli lagi di swing low Saya jual di swing high Dapetlah Capital gain Beli di support Jual di resist Ini yang swing trader Oke Nah Tapi Kita kan sekarang bicara seperti ini Kita memiliki konsep Mungkin Warren Buffett pun juga mengatakan Bahwa If you don't have another source of income If you cannot make the money works for you You will have to work for the rest of your life Pernah baca kan? Pepata itu kan? Jadi kalau Anda gak bisa mendapatkan source of income yang lain Atau Anda gak bisa membuat uang bekerja untuk Anda Oke Maka Anda harus bekerja seumur hidup Teman-teman pensiun usia 55 Atau mungkin teman-teman ada yang pengen pensiun dini usia 45 Atau mungkin ada yang pengen pensiun usia 40 Dan mungkin 35 dan lain sebagainya Ketika teman-teman gak punya source of income Maka teman-teman harus kerja seumur hidup Oh enggak dong Saya kan resign Saya pensiun dini Saya early retirement Saya tinggal trading saham Saya sudah financially free Nama-nama harus ingat Kalau kita trading saham Jual-beli-jual-beli Itu tetap namanya kerja Tetap namanya active income Kalau Anda tidak membeli Dan harganya naik Dan gak dijual You have no income Oke Jadi Selama kita masih trading Kita belum memiliki passive income Dan itu bukan portfolio income Kayak gitu teman-teman Nah jadi Mengenai topik hari ini Mengenai dividend investing strategy Maka teman-teman harus ingat disini bahwa Komponen yang dilihat oleh investor Teman-teman bayangin disini Investornya bukan level kita-kita Oke Bukan apa yang Anda bayangkan sebagai investasi Teman-teman bayangin Investornya adalah Dana pensiun Dana pensiun harus membiayai Pensiun Yang dibagikan Uang pensiun yang dibagikan Ke para pesertanya Ke para pensiunan-pensiunannya Itu contoh pertama Oke Yang lain apa? Misalnya lembaga sosial kayak Misalnya BPJS Ketenagakerjaan misalnya Dia harus membagikan sejumlah nominal uang Setiap tahunnya ke berbagai para Peserta Yang sudah tidak bekerja lagi Contohnya seperti itu Oke Dari mana uangnya? Kalau Dia harus membenuhi kebutuhan-kebutuhan Yang selalu konstan muncul Setiap Waktu Nah apakah dari trading saham Jual, beli, jual, beli, jual, beli Oh ini mau pensiun Oke saya jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli Uangnya cukup Ini buat kamu Oh si bapak itu mau pensiun Jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, segala macem Oh ini untungnya Buat dia Apakah kayak gitu? Enggak Mereka mengandalkan apa? Mengandalkan cash flow Nah cash flow didapat dari apa? Pertama Obligasi negara Ada kuponnya Per 3 bulan Obligasi korporasi Ada kupon obligasinya Mungkin per 3 bulan Dari misalnya apa lagi? Sukup Misalnya Sukup Ada pembagian Ininya ya Kuponnya juga ya Per misalnya berapa bulan Dari saham Didapat dari mana? Dari Dividend Nah uang-uang itulah Yang sebagian digulung kembali Diinvestasikan Direinvestasikan Tapi sebagian juga itu didapat untuk Membiayai Kewajiban-kewajiban Kepada para Pesertanya Oke Nah Jadi teman-teman Mengenai Dividend investing Itu adalah sebuah komponen yang sangat penting Dalam investasi saham Di pasar modal Income dari para investor Yang tadi saya sebutkan Bukan kita-kita yang retail ini Kita retail tuh Dengan gampangnya untuk Jual saham Beli saham Jual saham Beli saham Anda harus bayangkan Levelnya adalah Korporasi Teman-teman Korporasi yang mengelola dana Banyak pihak Untuk Menanggung Misalnya kayak dana pensiun Artinya Membiayai Untuk membayarkan Sejumlah uang pensiun Kepada para pesertanya Jadi Yang mereka butuhkan adalah Dua Yaitu Capital gain Agar Dana pensiun Iuran yang sudah dibayarkan Bisa tumbuh Seiring dengan waktu Setidaknya mengalahkan inflasi Capital gain Tapi di sisi lain Mereka juga butuh Cash flow Cash flow didapet dari Dividend Kalau dari saham Kalau obligasi didapet dari Kupon obligasi Mungkin ada dana pensiun Yang investasi di properti Di gedung Dan lain sebagainya Maka Mereka dapet cash flow dari Sewa Di sana Kebayang gak disini ya Nah Jadi teman-teman Ketika sebuah saham Memiliki Potensi capital gain Yang lebih cenderung Konstan Predictable Ditambah Memiliki Konsistensi dalam Membagikan dividen Biasanya Saham Perusahaan tersebut Akan Konstan Kuat Saya gak bicara naik Kalau bicara konstan naik Kita kayak menjanjikan sesuatu Tapi dia akan Jadi cenderung Kalau dia punya Sebuah perusahaan Sahamnya Akan cenderung kuat Dari waktu ke waktu Tumbuh dari waktu ke waktu Itu biasanya Kalau apa Kalau dia punya dua unsur Yang Berbarengan Capital gain Karena pertumbuhan bisnis Pertumbuhan laba bersih Pertumbuhan aset Equity dari perusahaan tersebut Yang kedua Perusahaan tersebut Mau bagi hasil Nah Apa sih hubungannya dengan Topik AG Life hari ini Dividend investing strategy Maka teman-teman Teman-teman harus ingat disini Kembali ke kata Warren Buffett Kalau Anda tidak bisa Make money works for you You have to work For the rest of your life Teman-teman Walaupun Anda sudah pensiun Tapi kalau Anda tidak punya income Oke Income Mau pensiun dini Mau pensiun normal Segala macem Anda tetap harus bekerja Kalau Anda sudah tidak mampu bekerja Maka anak-anak Anda Harus bekerja untuk Anda Sandwich generation Nah Jadi teman-teman Dividend Dalam sebuah Investasi saham Merupakan Objek yang sangat menarik Tapi sering diabaikan Dan dianggap remeh Oleh kebanyakan orang Karena Orang kebanyakan Trader Investor Kebanyakan Oh saham Contohnya BRI BRI mau bagi dividend Yaudah deh Gue beli aja sekarang Nanti bakal dapet dividen berapa nih 228 ya Sebentar Dividennya itu Kalau nggak salah kan sekitar 65% ya 228 Yang artinya Dividendnya lumayan tinggi nih 6,1% Misalnya 60% Saya beli aja Nanti Pas X dividen Saya dapet deh dividennya Itu adalah sebuah Pemahaman yang keliru Sebuah pemahaman yang keliru Dan ujung-ujungnya Anda akan mengalami apa Dividend trap Setelah bagi dividen Harga sahamnya Turun Teman-teman bayangin Teman-teman bayangin Kita jangan Meng-respon Pembagian dividen itu Secara Reaktif Karena dia mau bagi dividen Saya beli sahamnya Bukan disitu konsepnya Tapi teman-teman coba bayangkan Investasi saham Anda Seperti Anda investasi Di Properti Entah itu rumah Entah itu apartemen Entah itu tanah Entah itu ruko Dimana Anda memiliki Objek dari investasi tersebut Properti tersebut Dan teman-teman Sewakan Ketika teman-teman sewakan Anda akan mendapatkan Uang sewa Income Oke Uang sewa dari Sewa rumah Atau sewa apartemen Atau sewa ruko Atau sewa tanahnya Secara Konstan Mungkin Hitungannya adalah Tahunan Kalau tidak Ya mungkin bulanan Atau teman-teman misalnya Taruh apartemen Anda Di sebuah aplikasi Sewa menyewa unit Anda mungkin bisa dapat harian Tapi konsepnya adalah Cashflow teman-teman Cashflow Ketika teman-teman Semakin banyak memiliki aset Yang memberikan cashflow Artinya Anda sudah berhasil membuat Uang Bekerja Untuk Anda Bisa disitu ya Uang bekerja Untuk Anda Nah Ketika teman-teman Ingin mendapatkan uang sewa Apakah begini Misalnya kita balik lagi Ke properti nih Karena banyak banget Yang salah kapra Mengenai dividend investing Ujung-ujungnya Kenanya dividend trap Oke Itu hal yang wajar Dividend trap Tapi yang salah adalah Kitanya